Halo Sobat Blogger, selamat datang kembali di channel Youtube Mas Timon Oke Sobatku pada hari ini saya akan membuatkan tutorial bagaimana sih cara daftar webmaster Jadi di webmaster itu kalau daftar ada yang harus masuk ke HTML Ada yang langsung bisa, jadi kalau mau yang langsung bisa Itu teman-teman harus menggunakan email yang sama Jadi email yang digunakan ini harus dengan email yang sama Dengan yang ada di blog ini ya, di bloggernya Di bloggernya ini dengan di webmasternya ini harus email yang sama Kalau email yang sama dia langsung masuk Tetapi bagaimana kalau emailnya berbeda antara webmaster dengan blogger Nah kejadiannya seperti ini teman-teman Jadi tahap pertama kalau daftar webmaster itu teman-teman masuk ke Google dulu Ketikan webmaster tool, nah nanti yang paling bawah ini webmaster tool ini Di bawahnya ini Google, di klik setelah itu teman-teman akan masuk ke halaman seperti ini Ini halaman baru ya Jadi kalau kita mau menambahkan properti, nambahkan blog itu tinggal klik saja di add property Nah ini ada dua pilihan, example domain dan url Kita masukkan yang di url sini ya Kita masukkan linknya Silahkan teman-teman ambil link blognya ini, klik kanan, copy Nah linknya ini kita ambil Habis itu teman-teman masukkan di sini Habis itu klik kanan di sini, paste Nah linknya seperti ini ya Setelah sudah masukkan seperti ini, silahkan continue Nah teman-teman kalau emailnya beda, dia akan tampilannya akan seperti ini Bagaimana cara mengatasinya tetap supaya bisa terverifikasi Teman-teman silahkan turun ke bawah Di sini ada html tag Ada html tag ya, silahkan teman-teman klik Nah ini kita ambil meta tagnya Dikopi, nah setelah di copy teman-teman masuk ke blogger Blogger, bloggernya ya, di blognya habis itu ke tema, tem Ini habis itu edit html Setelah edit html, di sini kan yang paling atas ini kita menggunakan template VioMax ya Kalau teman-teman tidak menggunakan template VioMax Silahkan cari saja kode head, head yang seperti ini ya Head, atau bisa juga menggunakan ctrl F Jadi ada kotak pencarian Cari saja kode head seperti ini di kotak pencarian Enter, kotak pencariannya di sini Nah seperti itu Kalau menggunakan template VioMax dia paling atas Jadi kita letakkan saja di sini Enter dulu Habis itu kita letakkan saja yang kita copy tadi di situ kodenya Paste di sini Nah ini kodenya ya Kode yang ini Teman-teman bisa lihat kode yang ini Setelah kita masukkan ke sini Jangan lupa teman-teman save dulu ya Di save dulu Di save dulu blognya Setelah di save, baru kita masuk ke webmaster lagi Nah setelah masuk ke webmaster teman-teman Silahkan tinggal lakukan verifikasi yang ini ya HTML tag ini Ini kita verifikasi Yang ini Klik Nah go property Nah tampilannya langsung masuk teman-teman Tapi kalau teman-teman menggunakan email yang sama Email yang webmaster dengan email yang di blogger ini sama Itu langsung saja Tidak perlu seperti itu Jadi kalau sudah masuk seperti ini Kita tinggal masukkan di set mapnya Set mapnya di sini Ini ya teman-teman klik set mapnya Habis itu teman-teman masuk saja ke Blognya mastimon.com Di blog saya Habis itu cari di sini Di kotak pencarian Set map Nah di sini ada beberapa kata kunci yang Teman-teman harus masukkan set mapnya Nah di sini yang pack 2 ini Cara daftar welder set map yang ini Teman-teman klik Silahkan lihat di bawah Nah di sini ada set map Ada fit Ada atom Nah teman-teman silahkan Copy satu persatu set mapnya dulu Klik kanan Copy Habis itu masukkan di sini Klik kanan Paste Nah seperti ini Habis itu submit Go Go it Sukses ya Langsung sukses Satunya lagi Ada 3 ya Ada 3 Klik kanan Copy Masukkan di sini lagi Klik kanan Paste Submit Sukses lagi ya Satu lagi Habis itu atom Klik kanan Copy Habis itu Di sini Klik kanan Paste Submit Oke sukses Jadi di perlu diingatkan Buat teman-teman sekalian Kalau daftar Webmaster Itu dipastikan Artikelnya itu ada ya Minimal 3 lah 2 atau 3 artikel Jadi di blognya itu ada artikelnya Jadi jangan kosongan Kalau kosongan di sini bisa error Oke sobatku Itu saja Bagaimana cara daftar Webmaster Beda email yang Sehingga mengakibatkan Apa namanya Kita harus masuk ke Tag HTML dulu Untuk memasukkan kode Google verifikasinya Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sekian Dan terima kasih Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya